Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naswa Iqunahibad Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Yang merupakan syarah dari kitab Munabihat Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asfalani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 33 Pada makolah nomor 33 ini Imam Ibn Hajar Al-Asfalani menuliskan Jadi Ibn Abbas itu berkata bahwa kata Zuhdun itu terdiri dari tiga huruf Yang pertama huruf Zah Yang kedua huruf H Yang ketiga huruf Dar Apa yang dimaksud di huruf Zah? Zah itu maksudnya Zah Dun Lil Ma'at Yang dimaksud Zahud Zahdun adalah mencari bekal untuk kehidupan akhirat Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini selama 24 jam full tidak ada lain dan tidak ada bukan merupakan usaha kita untuk mengumpulkan bekal menuju alam akhirat Itu Zahdun Haknya itu adalah Hidayah agama Jadi yang dinamakan orang Zuhd yang pertama mengumpulkan betal untuk akhirat dan yang kedua itu melaksanakan peraturan-peraturan agar Apa yang diperintahkan agama Islam kita jalankan dengan baik dan benar Lalu yang ketiga Wadaw Dawamun Al-Qur'ah Dan itu adalah Dawam di dalam ta'at Selalu menjalankan ta'at kepada Allah SWT Jadi Zuhdun itu terdiri dari tiga huruf Zahdunnya adalah Zahdun Lil Ma'at Mengumpulkan bekal untuk akhirat Yang haknya adalah Hadyun liddiri Menjalankan aturan-aturan agama Lalu yang ketiga Dalnya adalah Dawamun Al-Qur'ah Selalu terus-menerus menjalankan ta'at kepada Allah SWT Lalu coba mari kita lihat apa penjelasan Imam Nawalinya Terima kasih Zahdun Iku Zahdun Bekal Il Ma'at Di baling keempat bali Ainil akhirat tegasemari Akhirat wahuwa utawi Bekal Menuju akhirat Iku taqwa lohi taqwa lohi taqwa lohi Sya Allah SWT Jadi saya Zuhd yang pertama adalah taqwa Walha utawi haiku Hudayalidin Iku hidayat tegasem hidayah ditini Maring abu ma'ai suruh ku ta'orikin Tegasem ambah dalan yusiru Karena kakakun wabodalan ila ta'orikoti Maring ta'orikoh al-Muhammad Diyatikan kosor Rabbi Muhammad Lalu yang kedua Yang diamakan Zuhud Tadi yang pertama taqwa Yang kedua Menjalankan azalat Rasulullah SAW Wadalul al-Kabitun edal Aidawamun al-Latuhati Tegasem langgang ingatkan Saya merakuni ketaatan Jadi jelas ya Yang diamakan Zuhud Kalau menutup saya di punwawi Yang pertama Orang Zuhud adalah orang yang Memenuhi tiga syarat Syarat pertama dia harus taqwa Syarat kedua Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW Dan yang ketiga adalah Selalu melaksanakan ketaatan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dasar ke channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Wadub alayna Innaka anta tawwaburrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu ala ilah ilah anta Astagfiruka wa adubu ilaih Warhafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!